Hai teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legur Les. Kali ini kita akan mempelajari materi gerak melingkar dalam bahasan perpindahan posisi sudut dan kelajuan sudut. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Legur Les, tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang gerak melingkar dari awal sampai akhir. Nah setelah pada video sebelumnya kita mempelajari mengenai besaran posisi sudut, Kali ini kita akan mempelajari besaran yang berikutnya pada gerak melingkar. Nah besaran yang selanjutnya adalah besaran perpindahan sudut. Apa itu perpindahan sudut? Mari kita simak ilustrasi berikut. Misal pada mulanya suatu objek berada pada posisi awal di sini, yaitu posisi sudut awalnya adalah 30 derajat. Kemudian objek ini berpindah ke sini teman-teman. Sehingga kita catat posisi sudut akhirnya adalah 90 derajat. Nah dari posisi awal yang tadi, di 30 derajat, sampai ke posisi akhirnya 90 derajat, Objek telah menempuh lintasan lingkaran sejauh ini. Nah atau posisi sudutnya sekarang telah berpindah sejauh ini ya teman-teman. Nah perpindahan posisi sudut suatu objek dikenal dengan nama perpindahan sudut. Atau dikenal juga dengan nama sudut putar, dengan notasi delta theta. Berapa besar perpindahan sudut pada ilustrasi awal tadi? Nah besar perpindahan sudutnya seperti yang telah kita lakukan delta adalah selisih teman-teman. Jadi kalau delta theta ini artinya selisih antara keadaan akhir atau posisi sudut akhir dengan posisi sudut awal. Sehingga delta theta adalah theta akhir dikurangi theta awal. Theta T dikurangi theta 0 ya. Oke kita tahu bahwa theta Tnya adalah 90 derajat, theta awalnya 30 derajat. Sehingga kalau kita selisihkan ini hasilnya adalah 60 derajat dengan tanda positif ya teman-teman di sini. Nah jadi besar perpindahan sudut pada ilustrasi ini adalah sebesar 60 derajat. Nah tanda positif menunjukkan bahwa benda berputar dengan arah putar berlawanan arah putar jarum jam. Begitu. Nah sekarang bagaimana jika objek ini berpindah lagi nih teman-teman dari posisi sudut yang tadi yang 90 derajat ini ke posisi ini. Nah sekarang posisi sudut akhirnya berada pada posisi sudut 60 derajat. Dan posisi sudut awalnya adalah 90 derajat. Nah benda sekarang berpindah sejauh ini teman-teman. Nah busur yang umu itu ya. Dengan besar perpindahan sudut. Kalau kita hitung lagi, delta theta sama dengan theta akhir dikurangi theta awal. Theta akhirnya adalah 60 derajat dan theta awalnya adalah 90 derajat. Kalau kita selisihkan hasilnya adalah minus 30 derajat. Jadi besar perpindahannya yang kedua ini adalah berpindah sudutnya sebesar 30 derajat dengan tanda negatif. Menunjukkan bahwa arah putaran perpindahan sudutnya adalah searah dengan arah putar jarum jam. Begitu. Nah gitu teman-teman untuk konsep perpindahan sudut. Nah besaran berikutnya digerak melingkar adalah kelajuan sudut. Oke sebelum kakak jelaskan apa itu kelajuan sudut, mari kita simak ilustrasi berikut. Di antara dua objek berikut, objek mana yang berputar lebih cepat? Nah dari ilustrasi tersebut, objek biru lebih cepat dalam menyelesaikan satu putaran ya kan? Daripada objek yang kuning. Kita beri nama objek biru ini sebagai partikel A, objek kuning ini sebagai partikel B. Nah partikel A menempuh satu putaran lebih cepat daripada partikel B. Sehingga kita bisa katakan bahwa partikel A memiliki kelajuan sudut yang lebih besar daripada partikel B. Nah apa itu kelajuan sudut? Kelajuan sudut menyatakan ukuran seberapa cepat suatu objek berputar atau berpindah sudutnya. Nah kalau kita lihat dari penjelasan ini, kelajuan sudut itu berkaitan dengan jumlah putaran atau delta theta, ya kan? Perpindahan posisi sudutnya. Nah dan seberapa cepat atau lambat, sehingga berkaitan juga dengan delta T. Nah jadi kecepatan sudut itu berkaitan dengan dua hal berikut. Perpindahan posisi sudut dan selang waktu, teman-teman. Dalam bergerak melingkar, objek bisa saja bergerak melingkar dengan laju sudutnya konstan. Bisa juga bergerak melingkar dipercepat. Nah untuk kedua kasus tersebut akan dibahas lebih lanjut berikutnya ya. Sementara jika kita tidak tahu detailnya bagaimana objek tersebut berputar, atau apakah dipercepat atau enggak, namun kita tahu nih, data objek tersebut berpindah sudutnya berapa dalam selang waktu tertentu. Maka terlepas dari ia dipercepat atau enggak, kita bisa tentukan kelajuan sudutnya, teman-teman. Nah kelajuan sudut ini simbolnya adalah huruf Yunani Omega. Secara matematis kita tuliskan sebagai Omega. Ini untuk rata-rata ya. Omega rata-rata sama dengan delta T per delta T. Karena tadi berkaitan dengan jumlah putaran, dan jumlah putaran itu diselesaikan dalam selang waktu berapa, cepat atau lambat, begitu. Inilah kelajuan sudut, teman-teman. Nah apa satuan dari kelajuan sudut? Satuan SI dari kelajuan sudut tentunya adalah satuan SI dari posisi sudut, yaitu radian, dibagi dengan satuan SI dari waktu, yaitu second. Sehingga satuan SI untuk Omega adalah radian per second. Nah, karena posisi sudut tidak hanya memiliki satuan radian, ada juga satuan derajat, ada juga satuan putaran yang kemarin tuh ya. Nah, sementara selang waktu memiliki satuan lain seperti menit, jam. Nah, maka satuan lain untuk kelajuan sudut, bisa saja termasuk derajat per menit, atau putaran per menit. Nah, putaran per menit ini biasa kita sebut sebagai rotasi per menit, karena putaran dan rotasi itu sama ya, sinonim. Rotasi per menit, atau biasa disingkat dengan nama RPM. Jadi kalau teman-teman temukan satuan RPM, maksudnya adalah rotasi per menit. Dan lain-lain, di antara kombinasi satuan-satuan ini gitu ya. Oke, seperti biasa berikutnya, mari kita coba contoh-contoh persoalan berikut. Sebuah partikel pada awalnya berada pada posisi 1, di sini. Setelah beberapa saat bergerak, partikel berada pada posisi 2, nah, dan kemudian bergerak lagi ke posisi 3, ke sini. Tentukan A perpindahan posisi sudut dari 1 ke 2. Oke, kita tuliskan dulu posisi sudut di 1, 2, dan 3-nya dulu. Di 1, posisi sudutnya kita harus ukur terhadap acuan, kan? Nah, acuannya di sini, teman-teman. Jadi kalau dia ke sininya, ini kan 45 derajat ya. Nah, cuma ke arah sini nih. Dari acuan, arah putarnya tidak berlawanan dengan arah putar jarum jam, tapi searah. Sehingga, nilai posisi sudutnya adalah minus, teman-teman. Minus 45 derajat. Kalau teta 2, nah, kita harus hitung terhadap acuan ini, X positif ya. Sudutnya terhadap X positif adalah 150 derajat. Sementara kalau teta 3, nah, sudah ada di sini langsung ya, 60 derajat. Oke, langsung saja. Yang A, perpindahan sudut, delta teta 1 dan 2. Dari posisi 1 ke posisi 2. Nah, delta teta 1 dan 2 sama dengan teta akhir, teta 2 dikurangi teta awal, teta 1. Ya, teta 2 adalah 150 derajat, kurangi teta awal adalah minus 45 derajat. Sehingga, ini hasilnya adalah 195 derajat. Positif, teman-teman. Ini artinya, dari 1 ke 2, dia berpindah dengan arah putar, berlawanan arah putar jarum jam, dengan sudut. Nah, dari sini ke sini, ini adalah 195 derajat. Oke, berikutnya yang B, delta teta posisi 2 ke 3. Jadi, teta 3 dikurangi teta 2. Teta 3 adalah 60 derajat, sementara teta 2 adalah 150 derajat. Sehingga, selisihnya adalah minus 90 derajat. Ini artinya, dari 2 ke 3, objek berputar dengan arah putar searah putar jarum jam, tuh ke sini, dengan sudut putar sejauh 90 derajat. Nah, soal nomor 2, berkaitan dengan sebuah roda menempuh 1.800 putaran. 1.800 putaran, besarnya ini apa, teman-teman? Putaran adalah satuan dari sudut. Sehingga, ini yang diketahui pasti adalah delta teta. Perpindahan posisi sudutnya. 1.800 putaran. Dalam selang waktu, 1 menit. Delta t-nya adalah 1 menit. Tentukan kecepatan sudut rata-ratanya, berarti omega rata-rata dalam radian per second, yang ditanya ya. Nah, langsung saja kita jawab, omega rata-rata sama dengan persamaannya adalah delta teta per delta t. Dimintanya dalam satuan rad per second. Sehingga, yang delta teta ini, yang satuan awalnya putaran, kita harus konversi ini menjadi radian. Caranya adalah, 1.800, ingat, 1 putaran sama dengan 2 pi radian. Jadi, kita kalikan 2 pi. Dan, satuannya sekarang sudah berganti menjadi radian. 1.800 kali 2 pi, 3.600 pi. Radian. Berikutnya, nah, diminta satuan waktunya adalah second. Sehingga, menit ini kita harus ubah. 1 menit adalah 60 second. Oke, tinggal kita masukkan, delta teta-nya adalah 3.600 pi dalam radian per delta t-nya adalah 60 dalam second. 0 dengan 0, 36 dibagi 6 adalah 6, sehingga sisanya adalah 60 pi satuan-nya radian per second. Nah, inilah yang diminta. Oke, berikutnya, nomor 3, sebuah kipas angin berputar dengan 3.600 RPM. Ingat, satuan RPM itu satuan dari apa, teman-teman? Omega. Pasti ini yang dimaksud adalah omega rata-rata. 3.600 RPM, rotasi per menit. Maka, berapa sudut yang ditempuh dalam 3 detik, delta t-nya adalah 3 second. Yang ditanya adalah berapa sudutnya? Delta teta, teta, berapa perpindahan sudutnya gitu? Oke, persamanya adalah omega rata-rata sama dengan delta teta per delta t, sehingga kalau kita ingin hitung delta teta, sama dengan omega rata-rata dikali delta t. Nah, omega rata-ratanya adalah 3.600, ingat satuannya ya, tapi ya, rotasi per menit delta t-nya 3 second. Sehingga, kalau kita langsung kali, nah, menit dan second, ini tidak bisa saling membagi, teman-teman, satuannya berbeda. Jadi, kita harus samakan satuan. Mudahnya, agar satuan untuk waktunya hilang, kita akan samakan, misalkan sama-sama di second ya. Jadi, 3.600 rotasi per menitnya akan diubah menjadi 3.600 rotasi tetap ya, rotasi. Nah, per menit ini diubah menjadi second. Satu menit adalah 60 second. Dikali 3 second. Nah, gitu. Jadi, second dan second, satuannya sudah saling meniadakan. 0 dengan 0, 36 dengan 6, sisa 6. Di sini ada 0, jadi 60 dikali 3 adalah 180 rotasi. nama lainnya adalah putaran. Nah, jadi, perpindahan sudut yang ditempuh dalam 3 detik adalah 180 putaran. Begitu. Oke, next. Nah, nomor 4, sebuah benda berputar dengan kelajuan sudut 300 RPM. RPM, satuan dari omega rata-rata. 300 RPM. Waktu yang diperlukan benda untuk melakukan putaran sebanyak 24 kali. Nah, ini 24 kali, maksudnya jumlah putarannya. Sehingga, ini, besarannya adalah delta theta. 24 putaran. Atau rotasi ya. Nah, berarti R ini sama putaran sudah cocok nih. Yang ditanyakan adalah delta T. Oke, omega rata-rata sama dengan delta theta per delta T. Sehingga, kalau kita mau tahu delta T, delta T sama dengan apa? Delta theta per omega rata-rata. Sehingga, delta T sama dengan delta theta-nya adalah 24 putaran atau rotasi ya. Per omega rata-ratanya adalah 300 RPM. Nah, rotasi dengan R di sini ya. Sisanya berarti per menit. Menitnya ini. Nanti satuan waktunya adalah menit. 24 per 300. Kita akan sederhanakan. Kita akan sama-sama bagi dengan 6. 24 dibagi 6 adalah 4. 30 dibagi 6 adalah 5. Tapi ada 0,1. 4 per 50. Menit. Ah, dalam second. Berarti kita tinggal kali dengan 60. 0 dengan 0. hasilnya adalah 4,8 second. Jawabannya adalah E. Oke. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Jangan lupa bagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Legroles, dan follow Instagram Legroles. See you! Sampai jumpa di video ini.